Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, bertemu lagi dengan saya, Nopai Channel Kali ini saya akan membahas tentang History of Seek Mesin Sekaligus menjelaskan sejarah 6 Mesin kepung yang digunakan dalam pengepungan Yuk simak videonya Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Mesin kepung Mesin kepung adalah alat yang dirancang untuk Menembus atau menerobos tembok pertahanan Dalam peperangan kepung Mesin kepung pertama adalah Pelantak tubruk atau batering ram Yang dikembangkan bangsa Assyria Pada abad ke-9 sebelum masahi Berikutnya saya akan membahas 6 Mesin Pengepungan Nomor 1 Yam atau Canon Meriam adalah sejenis atelari yang umumnya berukuran besar Dan berbentuk tabung yang menggunakan Bubuk mesiu sebagai pendorong proyektilnya Meriam pertama kali digunakan oleh Tiongkok sebagai atelari mesiu paling tua Yang menggantikan persenjataan seperti mesin kepung Tetapi meriam pertama diketahui dibuat oleh Cetesi Fius dari Alexandria Pada abad ke-3 sebelum masahi Tetapi hanya sedikit informasi yang diketahui Mengenai temuan primitif ini Dikarenakan sebagian besar karya Cetesi Fius telah hilang Nomor 2 Patering Ram Patering Ram adalah mesin kepung yang muncul sejak zaman kuno Dan dirancang untuk merobos tembok berbatu atau mendobrak gerbang kayu Dalam pendungnya yang sederhana terbuat dari kayu yang besar dan berat Yang dibawa oleh beberapa orang Dan diayunkan dalam sekuat tenaga terhadap suatu penghalang Seperti pintu gerbang yang terbuat dari kayu Patering Ram dikembang pertama kali oleh bangsa Assyria Pada abad ke-9 sebelum masahi Nomor 3 Mangonel Mangonel adalah sejenis pelontar atau mesin kepung Abad pertengahan yang digunakan untuk melontarkan batu Untuk memancurkan dinding Mangonel melontarkan batu yang diletakkan pada wadah yang berada di ujung lengan pelontar Wadah ini dapat melontarkan batu dan benda terbakar seperti periuk berapi Periuk berapi ini diisi dengan bahan yang udah terbakar Sehingga ketika mau jam tanah akan meredak dan akan terbakar Penggunaan Mangonel secatat pertama kali digunakan oleh Cina kuno Mereka mungkin digunakan oleh kaum Mohi sejak abad 4 sebelum masahi Nomor keempat Tribuset Tribuset adalah suatu alat atau senyata pelontar berpengaman berat Yang banyak digunakan dalam pertempuran pada abad pertengahan Dan berusaha untuk mengancurkan dinding Tribuset dipercaya pertama kali dibuat di Cina Antara abad ke-5 dan abad ke-3 sebelum masahi Senyata ini diperkenalkan di Europa sekitar tahun 500 Masehi Tribuset mampu melontarkan batu seberat 150 kg Dan cepat sehingga dapat merusak tembok pertahunan Nomor ke-5 Guaca Guaca adalah sebuah peluncur roket yang dikembangkan dan digunakan di Korea selama dinasti Joseon pada tahun 1392-1897 Masehi Ia memiliki kemampuan untuk menembakkan hingga 200 buah sekaligus Guaca terdiri dari Grubek Rode 2 yang membawa papan penuh dengan kubang di mana mercon roket dikaitkan dengan sebuah anak panah Guaca memiliki cangkauan hingga 500 siar atau sekitar 457 Masehi Guaca Cina memperlakukan pembatasan keras terhadap ekspor Masehi Tujuannya untuk menjaga aset militer tersebut Namun senyata serbuk Masehi tersebut adalah kunci bagi Korea untuk mempertahankan wilayahnya dari selatan Jepang Akhirnya usaha tersebut berhasil Korea berhasil memproduksi Masehi selama periode 1374-1376 dengan bantuan sejumlah dokumen Tiongwa kuno yang berkaitan dengan senjata berbasis bubuk Masehi pada tahun 1377 seorang serjana Korea Choi Maseon menemukan cara untuk mendapatkan bubuk Masehi dengan cara mengekstraksi kalium nitrat dari tanah dan mengembangkannya menjadi roket berdasarkan desain roket Cina kuno Nomor keenam CX Tower atau Menara Kepung Menara Kepung adalah mesin kepung yang dirancang untuk melindungi para penyerang ketika sedang mendekati dinding pertahanan musuh Menara Kepung digunakan untuk memasukkan pasukan ke dalam kenteng musuh Setelah Menara Kepung berada di dekat dinding pertahanan Maka tangga akan dikeluarkan ke arah dinding dan para penyerang akan maju ke dinding pertahanan lawan Menara Kepung digunakan sejak abad 24 sebelum Masehi Di Eropa Menara Kepung sangat berat dengan demikian membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya Menara Kepung seringkali diisi dengan penembak, pemedang, atau pemana silang yang menggunakan senjata sejenis crossbow Oke semoga informasi tadi bermanfaat bagi anda yang menonton Dan jangan lupa tekan subscribe, like, and share Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton